Bagaimana pandangan orang Kristen tentang bayi tabung? Saya mau bertanya, bagaimana pandangan orang Kristen tentang bayi tabung? Apakah diperbolehkan dan itu dosa secara Alkitab? Jawabannya, secara sederhana, program bayi tabung merupakan cara kehamilan modern yang tidak alamiah. Dilakukan dengan cara melakukan pembuahan atau menggabungkan sperma dan telur di luar tubuh, lalu dipindahkan kembali ke rahim wanita. Alkitab tidak mengenal program bayi tabung, sehingga tidak secara eksplisit atau secara jelas menyatakan bahwa program bayi tabung diperbolehkan atau tidak. Namun, ada prinsip-prinsip Alkitab yang membantu kita untuk mengambil keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perhatian, mohon materi ini didengarkan dari awal sampai akhir secara lengkap, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam video ini, disebutkan beberapa ayat Alkitab yang perlu saudara catat, baca dan renungkan secara pribadi. Berikut ini beberapa hal yang Tuhan ajarkan tentang kehidupan berkeluarga. Alkitab mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 Bukan sekedar untuk menikah, bukan sekedar untuk memiliki anak. Pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah monogami. Kejadian 2 ayat 24 Satu pasangan suami istri yang disatukan dalam pernikahan kudus termasuk di dalamnya hubungan seksual yang kudus. Anak merupakan berkat Tuhan Masmur 127 ayat 3 Tuhanlah yang berdaulat membuka atau menutup kandungan seseorang Yesaya 66 ayat 9 Nah berikut ini adalah beberapa pemikiran yang mengatakan bahwa lebih baik jika program bayi tabung tidak dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan berdosa dan dari masalah-masalah lainnya. Misalnya, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan berdosa. Pertama, karena mengambil porsi Tuhan dalam proses menciptakan kehidupan melalui pembuatan genetik. Masmur 139 ayat 13 Ingat, Allah adalah sang pencipta yang berdaulat, berkuasa penuh atas semua ciptaannya termasuk diri kita manusia. Kejadian Fasal 1 ayat 1, Roma 1 ayat 25 Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian Fasal 1 ayat 27 Kejadian Fasal 9 ayat 6 Sehingga merekayasa manusia sama dengan mempermainkan Allah. Ketiga, Mendegradasi nilai-nilai pernikahan kudus, yaitu kedua pasangan yang diberkati Tuhan, tanpa ada campur tangan orang lain, yang menjadi pihak ketiga dalam pembuahan. Kejadian 3 ayat 16 Keempat, Berbuat hal yang jahat di mata Tuhan apabila sperma diambil melalui proses onani, membiarkan mani terbuang sia-sia saja sudah jahat di mata Tuhan. Kejadian 38 ayat 9-10 Menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, yang kelima, bahaya perzinahan, karena sperma atau sel telur yang diambil dari orang atau donor yang bukan pasangan nikahnya. Keluaran 20 ayat 14 Terakhir, yang ke-enam, Dosa Pembunuhan Ulangan 5 ayat 17 Karena embryo-embryo yang kurang baik dibuang. Kenyataannya, bahkan saat sperma bertemu dengan ovum, yaitu terjadi pembuahan, waktu menjadi zigot pun, itu sudah terjadi suatu kehidupan yang baru. Selanjutnya, bila kita tidak melakukan program bayi tabung, berarti kita menghindarkan diri juga dari masalah-masalah lainnya. Seperti, Pertama, Memiliki anak tidak menjamin kebahagiaan, dan anak yang dilahirkan pun tidak dijamin akan membahagiakan orang tuanya. Amsal 17 ayat 25 Anak tersebut suatu saat akan meninggalkan kedua orang tuanya secara fisik ataupun juga meninggalkan dunia melalui kematian. Masalah kedua, kekecewaan Bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Amsal 13 ayat 12 Misalnya, ingin satu anak ternyata embryo yang dihasilkan lebih dari satu, bisa dua, tiga, atau empat. Atau bayi cacat sejak pembuahan. Atau keguguran. Karena program bayi tabung, success rate-nya rendah, apalagi bila ditambah faktor usia pasangan. Kemudian, kemungkinan terjadi kesulitan keuangan, karena ada banyak hidden cost, atau biaya tersembunyi, dan juga potensi pembengkakan biaya. Anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari program bayi tabung, juga akan menjadi masalah bila program bayi tabung dilakukan. Dan masalah-masalah lainnya. Ada kisah nyata, pasangan suami istri peserta program bayi tabung di Indonesia yang kecewa dan menggugat dokter. Karena apa? Karena jenis kelamin bayi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu masalah yang bisa dihindari juga, yang terakhir adalah suara hati nurani, perasaan bersalah karena melakukan sesuatu yang tidak alami, dan permasalahan ketidakmampuan pribadi dalam melakukan pembuahan dalam hubungan suami dan istri. 1 Korintus 10 ayat 29-33 Saudara, Alkitab Satu Menit berpendapat bahwa masih ada kemungkinan, walaupun kecil kemungkinannya. Bahwa program bayi tabung dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan. Daftar persyaratan ini perlu dipertimbangkan dengan baik, karena berusaha memperoleh anak melalui proses biomedis merupakan salah satu keputusan pelik atau sulit dalam hidup berkeluarga. Persyaratan pertama, dilakukan memang karena salah satu pasangan atau keduanya menderita permasalahan fisik. Artinya, tidak ada cara penyelesaian medis lainnya, dan memang tidak pernah mempunyai anak. Persyaratan yang kedua, pasangan suami istri memeriksa kemurnian motivasi mereka dalam melakukan program bayi tabung. Sepakat menggumulkannya dalam doa dan sekiranya mungkin meminta tanda khusus dari Tuhan. Bacalah lengkap Masmur 139, terutama ayat 23 dan 24. Persyaratan yang ketiga, mendapatkan restu dari kedua orang tua atau orang yang dituakan dalam keluarga besar. Persyaratan keempat, mendapatkan restu dari gembala sidang atau pembimbing rohani di gereja. Persyaratan kelima, sperma dan ovumnya diambil dari laki-laki dan perempuan yang memang merupakan pasangan nikahnya yang sah. Proses pengambilannya juga dilakukan dengan cara yang tidak berdosa. Persyaratan yang keenam, sama sekali tidak dilakukan pembunuhan embryo, yaitu tidak ada embryo yang dibuang. Harap diperhatikan, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kami sama sekali tidak merekomendasikan pelaksanaan program bayi tabung. Memang, hidup di dunia ini terkadang menyisakan misteri atau pertanyaan yang tidak terjawab. Yesaya 55, ayat 8-9 Sebab jalan kita bukan jalan Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, termasuk tentang mengapa Tuhan memberi anak kepada pasangan di luar nikah dan tidak memberi anak kepada pasangan dalam pernikahan yang kudus. Namun, walaupun kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir, percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Allah menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Pengkotbah 3, ayat 11 dan juga Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia. Roma 8, ayat 28 Kita bersyukur bahwa kedaulatan tetap ada di tangan Tuhan karena pasti itulah yang terbaik. Kalau memang perencanaan keluarga kita sesuai kehendak Tuhan pasti berhasil. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan pasti gagal. Manusia berusaha Tuhan yang menentukan. Manusia boleh berusaha dengan inseminasi buatan atau proses bayi tabung tetapi yang menciptakan pertumbuhan dan keberhasilannya tetap Tuhan. Tuhan akan mengizinkan ada kehidupan baru di dunia kalau sesuai rencananya. Kami berpendapat bahwa adalah baik pasangan yang belum memiliki anak tetap mengusahakan cara yang alami. Percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Kejadian 18 ayat 3 sampai 4 Sambil kita tetap berserah kepada Tuhan dalam apapun yang diputuskannya. Markus 9 ayat 23 Kami percaya Kami percaya juga setiap pasangan lebih berbahagia kalau mereka tetap menomorsatukan Tuhan lebih dari kondisi punya anak atau tidak punya anak. Habakkuk 3 ayat 17 sampai 19 Segala perkara dapatku tanggung dalam dia dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu tertulis dalam Filipi 4 ayat 13 Saudara di surga orang percaya Kristus tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Markus 12 ayat 25 Juga berarti tidak beranak dan tidak diperanakan. Hidup hubungan suami istri dan orang tua anak hanya bersifat sementara yaitu di dunia. Bagi pasangan yang sedang merindukan buah hati kami ikut mendoakan yang terbaik diberikan Tuhan. Tetaplah setia membangun pernikahan yang memuliakan Allah. Matius 6 ayat 33 1 Petrus 4 ayat 19 Fokus saling mengasihi bertumbuh dalam iman dan melayani keluarga-keluarga lain yang membutuhkan Kristus. Siapa tahu ada berkat khusus yaitu buah kandungan yang Tuhan titipkan dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus menyertai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!